Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak sekalian Dan salam sejahtera Sebelum kita masuk Materi kita pada hari ini Lebih terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri dulu Nama Ibu, Ibu Heni Nyayati Mata pelajaran yang dipelajari Adalah Biologi Nah untuk sebelum kita memulai Ibu menjelaskan dulu Standar kompetensi Kompetensi dasar Yang dipelajari selama semester 1 ini Kompetensi dasar yang dipelajari selama semester 1 ini Yang pertama Menjelaskan ruang lingkup biologi Permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan Melalui metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja Kemudian 4.1 Menyajikan data hasil penerapan metodermia Tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan Menganalisis berbagai tingkat keragaman hayati di Indonesia berserta ancaman dan pelestariannya Kemudian 4.2 Menyajikan hasil observasi pada berbagai tingkat keragaman hayati di Indonesia Dan usulan upaya pelestariannya Saya lanjutkan 3.3 Memahami prinsip-prinsip dasar klasifikasi 4.3 Menyusun Kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi 3.4 Menganalisis struktur Replikasi Dan peran virus dalam kehidupan 4.4 Melakukan kampanye tentang virus Dalam kehidupan terutama bahaya AIDS Berdasarkan tingkat virulannya Kemudian 3.5 Mengidentifikasi struktur Cairah hidup Reproduksi Dan peran bakteri dalam kehidupan Kemudian 4.5 Menyajikan data Tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan 3.6 Mengelompokkan protista Berdasarkan ciri-ciri Umum kelas Dan Mengaitkan peranan dalam kehidupan Dan yang terakhir 4.6 Menyajikan laporan hasil investigasi Tentang berbagai peran protista dalam kehidupan Nah inilah kira-kira materi yang akan dipelajari Selama Semester 1 Kita mulai dengan Pokok bahasan yang pertama Yaitu Biologi sebagai ilmu Yang akan dibahas dalam Pokok bahasan ini Yang pertama mengenai Ruang lingkup biologi itu sendiri Yang kedua Metode ilmiah Kemudian yang ketiga Keselamatan kerja Kita mulai dengan Ruang lingkup biologi Yang pertama Asal kata dan pengertian biologi Biar kita lebih paham Mungkin biologi ini bukan istilah yang asing lagi Karena memang waktu sudah di SMP Dan SD sudah dipelajarin Hanya materinya Belum secara spesifik Artinya Ketika di SMP dengan SD Itu masih tergabung dalam IPA Nah jadi asal kata biologi itu berasal dari bahasa Yunani atau Latin Yang berasal dari kata Bio dan Logos Bio itu artinya makhluk hidup Sedangkan Logos itu ilmu pengetahuan Jadi pengertian biologi itu boleh diartikan Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup Nah sekarang objek permasalahan biologi Jadi biologi itu hanya khusus membahas tentang semua makhluk hidup Nah makhluk hidup disini ada dua kategori Makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler Contohnya amuba Dan makhluk hidup yang bersel banyak Yang disebut dengan multiseluler Misalnya manusia dan hewan Nah sekarang apa perbedaan antara uniseluler Dengan multiseluler tersebut Kalau yang multiseluler Ini tergolong organisme Bersel satu mikroorganisme Jadi mikroorganisme itu Organisme yang tidak bisa dilihat dengan cara Dengan mata secara langsung Artinya tidak bisa kita lihat Kalau yang makro Sini tidak ada dikatakan makro Tapi multiseluler Itu organisme yang bisa dilihat dengan mata secara langsung Jadi walaupun dia kecil Tapi kalau kita bisa masih melihat Itu masuk dalam multiseluler Misalnya semut kecil Tapi bisa kita lihat masih dalam kategori multiseluler Nah inilah ruang lingkup Dalam biologi Objek permasalahannya Kemudian berdasarkan tingkat organisasi kehidupan Ini juga termasuk Kategori Bahasan dalam biologi Dari yang pertama Yaitu molekul Jadi susunan atom Yang tersusun atas proton Neutron dan elektron Ini yang paling kecil Kemudian yang kedua adalah Sel Tingkat yang kedua Sel adalah unit terkecil dalam kehidupan Jadi kalau di maluk hidup Yang paling kecil itu Melukung Kemudian sel Yang ketiga jaringan Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel Yang memiliki Persamaan struktur Untuk melaksanakan fungsi tertentu Kemudian yang berikutnya adalah Tinggi lagi dari jaringan Adalah organ Yaitu sekumpulan jaringan Yang memiliki struktur Yang melaksanakan fungsi tertentu Kemudian sistem organ Kumpulan organ-organ Yang melaksanakan fungsi dan tugas Yang saling berkaitan Artinya antara organ satu Dengan organ yang lain Itu saling bekerja sama Dan yang terakhir adalah Organisme Kumpulan dari sistem organ Yang bekerja sama Melakukan Kegiatan Kehidupan Atau organisme Kemudian permasalahan biologi Jadi permasalahan biologi itu Cukup kompleks Jadi cukup besar Bisa dilihat dari Tingkatan yang paling sederhana Tingkat melekul Kemudian senyawa Sampai pada yang paling besar Itu ekosistem Ibu kasih contoh disini Yang tentang tingkat organ Misalnya terjadi kanker kulit Kanker hati Itu organ Berarti ya Permasalahan pada organ kulit Organ hati Nah ada lagi Permasalahan dalam skala besar Misalnya Permasalahan pada tingkat ekosistem Misalnya kerusakan yang disebabkan Oleh bencana alam Akibat ulam manusia Terjadi akibat Pencemaran Rusaknya hutan Akibat pembakaran Pembalakan liar Kemudian ada kebakaran Atau hancurnya Sumber daya alam Kemudian punahnya Keanekaragaman Eh disini salah tulis sedikit ya Penahnya Punahnya Keanekaragaman Hayati Tolong diperbaikin ini Punahnya Keanekaragaman Hayati Kemudian ibu lanjutkan Nah sekarang kita Lanjutkan ke cabang-cabang Biologi Jadi biologi itu Tidak bisa berdiri sendiri Jadi banyak sekali Cabang-cabangnya Ini diantaranya Ada berapa banyak Ini hanya beberapa Yang ibu sebutkan Misalnya anatomi itu Yang mempelajari khusus Struktur dan fungsi Bagian tumbuh-tumbuhan Kemudian Fisiologi Itu mempelajari fungsi organ tumbuhan Misalnya jantung Organ jantung itu Untuk apa Fungsi mempandara Itu bagian dari Fisiologi Kemudian ekologi Ini khusus mempelajari Tentang makhluk hidup Dengan lingkungan Mikologi Ini yang mempelajari Tentang jamur Kemudian mikrobiologi Khusus mempelajari Tentang mikroorganisme Yang tadi Pernah ibu sebutkan Mikroorganisme Adalah organisa Jasadrenik Yang tadi Yang tidak bisa Dilihat dengan mata Secara langsung Kemudian morfologi Yang mempelajari Tentang bentuk luar tubuh Dan banyak lagi Contoh-contoh Dari cabang-cabang biologi Di sini Cabang biologi ini Dalam satu permasalahan Tidak bisa berdiri sendiri Pasti ada kerjasama Dengan cabang-cabang biologi Yang lainnya Misalnya Kasus sekarang ini Yang sedang mewabah Kita tahu Kita tahu semua Yaitu tentang COVID-19 Jadi selain Mungkin Cabang biologi Virologi Virus Ada lagi Mungkin cabang lain Yang berkaitan dengan itu Misalnya Dengan kesehatan Pribadi Bagaimana cara kita Harus Membersihkan tangan Atau Ganti pakaian Itu sudah Termasuk Cabang biologi Higiene Ya Higiene Kemudian Yang Misalnya Menjaga jarak Atau Misalnya Tidak berkerumun Itu termasuk Interaksi Berarti masuk Dalam kategori Lingkungan Makhluk hidup Dengan lingkungan Jadi Satu permasalahan Dengan biologi Itu bisa Mencakup Dua Atau tiga Cabang biologi Yang terkait Ya Nanti kalian bisa Cari kembali Cari lagi Cabang-cabang biologi Yang selain Yang sudah Ibu sebutkan Di sini Nah Kemudian Manfaat biologi Dalam kehidupan Bagi manusia Dan lingkungan Yang pertama Bidang kesehatan Contohnya Adalah penemuan Antibiotik Penisilin Oleh Alexander Fleming Ditemukannya Vaksin Dan berkembangnya Fertilisasi In vitro Atau bayi tabung Bayi tabung Ini biasanya Dilakukan Bagi mereka Yang sulit Punya keturunan Ya Bisa dilakukan Dengan Proses bayi tabung Yang Kedua Adalah Bidang Makanan Misalnya Pemampatan Pemampatan Jasa renik Dalam Industri makanan Lactobacillus Misalnya Bakteri Dan Aspergillus Ya Untuk Pembuatan Yogurt Pembuatan Oncom Kecap Keju Dan lain-lain Kemudian Di bidang Pertanian Biasanya Itu untuk Pembuatan bibit Unggul Melalui Hibridisasi Ada Teknik Transgenik Kultur Jaringan Ini Biasanya Sering digunakan Pada perusahaan-perusahaan Pertanian Biasanya Ya Jadi karena Menggunakan Lahan Tidak terlalu Luas Kemudian Bidang Peternakan Dan Perikanan Usaha Perestarian Kegiatan Pembuatan Tambak Atau Pelestarian Terumbu Karang Dan Pelestarian Hutan Maghreb Hutan Maghreb Ini Hutan Bakau Hutan Bakau Biasanya Di Daerah Pantai Kemudian Di bidang Peternakan Meningkarkan Budaya Daya Peternakan Dengan Fertilitasi Invitro Tadi Fertilitasi Invitro Baik Hita Babung Tadi Atau Teknik Super Ovulasi Yaitu Penjentikan Hormon Dan Inseminasi Buatan Atau Kalisuntik Kemudian Bidang Industri Ditemukannya Berbagai Bagian Tubuh Tumbuhan Atau Hewan Yang Diolah Menjadi Bahan Baku Industri Misalnya Untuk Abon Sapi Pabrik Gula Itu kan Dari Tebu Kemudian Finisilin Dari Jamur Dan Pembuatan Insulin Ada yang Dari Bakteri Itu Ibu Kira Mengenai Manfaat Manfaat Biologi Dalam Kehidupan Manusia Atau Dalam Lingkungan Anak Anak Itulah Yang Ibu Bisa Sampaikan Pada Hari Ini Mungkin Untuk Selanjutnya Nanti Kita Akan Melanjutkan Kembali Masih Dalam Pelajaran Biologi Sebagai Ilmu Ibu Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya